Juara gak kita naik? R&M Magazine? Juara? Juara di hati kamu Iman Divine! Sang Harimah Putih yang masih terus berusaha Untuk menghajar lawan-lawan mereka Kalau kita ngomongin semifinal Dia bilang kayak Scream Enggak sih menurut gue Semua pasti pengen pada serius juga Ya mungkin perkataan itu ya pengen menghibur diri aja Menurut gue gitu kan Kalau ini Scream gitu kan Ya biar gak ada tekanan aja mungkin ke timnya Atau bisa dibilang Biar gak ada pressure gitu Nah ya sebenarnya mah Ya masing-masing tim gue yakin Itu pasti pengen ngelakuin hal yang terbaik di semifinal Semifinal ya di posisi 4 ya Di posisi 4 Sebenarnya kita ada yang belum kita lakuin Ya kan Yang belum kita lakuin itu sebenarnya apa Solat bareng Itu yang belum kita lakuin Kita selalu jam terbang latihan-latihan-latihan Karena terutama manajer gue nih ya Dia selalu mimpin doa gitu kan Ayo kita doa Doa bareng doa Ayo dia Berdoa Ya kan Tapi tanpa ada pendekatannya Itu berasosiasi ya Bantai-bantai aja bos Iya kita mainnya Main pan Enjoy Sampai final kita enjoy Kita berdoa yuk Yuk Hari kita berdoa Semoga kita hari ini lancar Berikan koneksi yang lancar Gak ada trouble Pokoknya semuanya maksimal Kasih perform yang baik Langkah baiknya kita berdoa Iya betul bang Yang gue amaze adalah Tensnya masih tetap sama sih Suasananya ya Panasnya tuh masih sama Kayak biarpun panggungnya Biarpun tempatnya lebih kecil Daripada yang teman anggar kemarin Kan memang itu open for public banget kan Itu rame Jadi memang wajar banget Kalau misalnya suasana gemuruh penonton tuh Suara gemuruh penonton tuh Kedengeran banget Dan Ternyata di sini Yang tempatnya memang Jauh lebih kecil Tapi Tens sama panasnya penonton Dari tadi tuh gue nonton di dalam Dari match 1 sampai match 4 Tadi gue nonton di dalam Itu bener-bener Gila loh Tensnya Panasnya suasananya Masih tetap sama Kompetisi FMS 68 Menurut gue Susah ditebak Semua hampir setara lah Gitu kan Cuma Evos Tetap Yang terkuat Menurut Versi gue Tadi kita udah ngobrol Afekno udah notis Semangatnya tuh Bukan semangat dari lu Karena lu harus Terang Wah ini 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 Kayak gitu Gak gitu Ya kan Yang dimaksudin Ini tim Semangat Lu main kompak Kayak tadi aja nih Gue rasa Tadi tuh kan Enggak kompak Karena Gue yang bisa menilai Orang lain tidak tahu Gimana prosesnya Progresnya gimana Dalamnya gimana Gitu kan Ya itu Beranggap Yang evos kadang lemah Blah-blah Gitu Itu kan Gak apa-apa Itu kan Beranggapan mereka Yang tidak melihat Gitu kan Kalau diruntutin Kayak sekarang Sekarang tuh emang Banyak lah Udah banyak yang dibilang Tim tuh sekarang Kuatnya setara Sama gitu kan Banyak tim yang Bongkar pasang Kayak gitu kan Beda dengan zaman dulu Zaman dulu Direkrut satu tim Gitu kan Terus Siapa yang lagi bagus Dimenang Turnamen major Dia yang menang Gitu Kalau sekarang Kan udah transisi Masa-masanya udah beda Udah Ya udah berapa sih Udah lima tahun kan Esport Ya orang tuh Udah dari jauh-jauh hari Punya akademi Gitu kan Orang jauh-jauh hari Udah ngincer Beberapa player Gitu Jadi Sekarang tuh mungkin Komposisi masing-masing Tim itu Ya kuat Gitu Nah Terus Kalau dibalik lagi Di tim gue sendiri Kenapa gue tadi bilang Kuat itu Ya karena Kita mulai dari season tujuh Dari season tujuh Kita juara liga Terus Di final ya kepleset lah Gitu kan Jadi kelima Gitu Nah sekarang Kemarin di liga keberapa Ya ke enam ya Ke enam Dengan roster Ya dengan roster yang sama Gitu kan Ya menurut gue Ya gak jelek-jelek amat Gitu Ya masih stabil lah Gitu kan Masih stabil Nah tinggal kan Disini Dengan roster yang kemarin Yang sama Mampu gak Mempertahanin Gitu kan Nah ataukah Dengan roster yang sama ini Apakah ada yang goyang Kan gitu kan Kita gak tau ya kan Nah yang Kayak Pasang puzzle nya tuh Apa sih yang Kurang Kayak gitu Ya tinggal kita Tingkatin lagi Gitu kan Oh roster Misalkan dari Dari Kita udah Kan udah sepakat nih Udah lock nih Rosternya dengan ini Gitu kan Oh apakah yang bakal ada kendala nanti Itu kita gak ada yang tau Ya kan Nah di kendala-kendala Itulah yang bakal kita Maksimalin Perbaiki Gue tuh pengennya Lu fokus Fokus apa Apa yang Gue bilang Lu harus dengerin Ya Kadang suka apa Suka Ngeblank menurut gue Apa yang disuruh Apa Malah ngide Gak usah kebanyakan ngide Padahal gue Ya Kalau ngebrief itu Yang utama apa One point nya dulu Kalau apem kan nanti kan Entah Jona kedua Ketika atau kemana Kalau gue Dari awalnya dulu nih Dasar dari dropgen nya dulu Kan gue misalkan Kayak ngasih tau Udahlah Misalkan Lu mau respect Turun Turun disitu Kalau mau dua Dua Langsung regroup dulu Respect Disitunya dulu lah Menurut gue Disitu kan Menentukan Lu di awal Berarti lu udah siap Terang Udah siap respect nih Walau Keadaan emang Di pertama Musuh Gak tau ya Di dropgen sebelah Ada atau enggak Bakal ketemu musuh Atau enggak Tapi minimal Itu membuktikan Keseriusan lu Berarti disitu Oke Kalau ada masalah Langsung obrolin Kita settle setiap Abis roundnya Kalau pas di roundnya Coba Rangkul temen-temennya Kalau ada salah Langsung ingetin Jangan ada yang diem-diem Tetap semangat Bakar terus Oke Semangat bukan teriak-teriak Berarti harus teriak-teriak Oke bi Kalau di Itu menurut gue Pertanyaan yang common Ada enggak ya Ada enggak yang Apa Pengen Masuk FWS gitu Sekalipun Orang Ditanya Orang yang Gang artificial Sekalipun Ya pasti Mimpinya sama lah Pengen Pengen lah Ya kan Ke Turnamen Kanca dunia FWS Nah menurut gue Pasti Itu Ada tersendiri Targetnya Gitu kan Nah Tapi kan Selama perjalanan Menuju ke sana itu kan Kita enggak tahu kan Rintangan-rintangan Yang Bakal kita hadapi Entah kita-kita Hadepin musuh yang kuat Terus Dari Masalah Problem Team Apa Gitu Dan berbagai macam lah Gitu kan Rintangan-rintangannya Terus Mampu kan kita lewatin Gitu kan Nah masalah Juara atau enggak Yang namanya Kan enggak semuanya Diambil gitu kan Namanya kompetisi Nah itu kan ada menang Ada kalah Itu balik lagi Rejeki Baru itu kita ngomongin Rejekinya Gitu kan Kita udah ngelakuin Segala usaha nih Ya kan Walaupun kita segala Melakuin udah Usaha Tapi Ya belum rejekinya kan Mau gimana Gitu Ya Makanya Teruntuk Evo Swamp Evo Garis Keras Ya Gue Wanti-wanti Gitu kan Sebelumnya Saya Too sorry Gitu kan Ya kalau emang Kita ini Permainannya Belum Apa yang Kalian harapkan Gitu kan Tapi gue Disini mau ngasih tau Di satu sisi itu Kita tuh Udah ngelakuin Treatment 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 Yang Tadinya Sebelumnya Gak pernah ada Jadi ada Treatment-treatment Yang intinya Buat Ngembangin Yang buat Performa ini Ya biar Meningkat Gimana gitu kan Tapi kalau di luar itu Kalau masalah hasil Kan kita juga kan Ya mau gimana Gitu kan Ya kita juga kan Pengennya semuanya Yang terbaik Gak ada yang Kita juga Maunya yang jelek Kayak gitu kan Tadi Kita udah Kita merubah Gaya permainan lah Sudah dikasih tau Maman mereka kan Kita mau agresif Kita pokoknya Bantai-bantai aja Gak usah takut Kita mencari Pemain yang bagus Pokoknya Diinget aja itu Bantai-bantai Udah Itu aja sih Simpulin dari Yang apa Mane omongin tadi Kita gitu aja Nah itu dia Onyx, RRQ Kemudian Torat Yang Berada di 3 teratas Tentunya mereka Memiliki 8 start point Yang cukup tinggi Nanti modal mereka Di grand final Oke Harapannya bang Buat Define di final nanti Cuman 1 hari 6 game 1 hari 6 game Gue Berharap Semoga mendapatkan Buya dan kill Yang banyak Ya itu harapan Semua orang Dan semua tim Yang mereka dukung juga Tapi gue harap Define mendominasi Untuk 11 tim Yang nanti Gak usah sibuk-sibuk Menghatiin Ipost Defender Saran gue Mending udahlah Fokus sama Tim kalian Apakah di season depan Tim kalian tetap utuh Atau enggak Itu aja pikirin Hahahaha Oh my god Ha 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 haaa меня Hugo Paskilli Yang supervisors Terima kasih Terima kasih.